Tentu Bapak dan Ibu sambil kopi-kopi tadi, sambil ngopi-ngopi, ngete-ngete tadi juga mencermati hasil resum pengumpulan data yang sudah kami sebarkan di grup. Nah, di sini mohon sekiranya selanjutnya waktunya kita untuk berdiskusi bersama terkait dengan kira-kira apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita olah sebagai dasar, kita melakukan apa namanya, mungkin bukan analisis ya, karena kan ini kecil yang tadi disampaikan, keseluruhan yang misalnya yang pro, dari hasil sampel yang ada, ya setidaknya apa yang kita dapatkan di sini menjadi gambaran itulah yang dirasakan, yang dilakukan oleh praktisi-praktisi lapangan, khususnya di sini untuk guru. Saya lebih fokusnya ke instrumen yang responden untuk guru dan kepala sekolah mungkin ya, karena kan mereka lah yang ujung tombak pelaku paduan penilaian ini tentunya di sini Bapak dan Ibu. Seperti itu Pak Menteri, kita langsung buka sesi diskusi, kita pada pagi hari ini, mungkin sebelum Bapak dan Ibu, Pak Menteri yang akan disampaikan dulu Pak. Ada satu dua hal ya, terima kasih Ibu Ina, semoga Bapak Ibu juga sudah menikmati snack masing-masing ya, kalau seandainya ada di depan kami ya, kami siapa snacknya, nah jauh ya, jadi susah, kiri ini juga susah, tidak bisa di email masalahnya snack itu, kalau bisa di email ya enak. Bapak Ibu, tadi sudah diutarakan juga oleh Pak Eko, sebelum kita rehat, ada dua hal yang, apakah bisa ini kita bisa gali, pertama adalah, bisakah kita memetik info awal minimalis ya, Karena kekhawatiran bahwa sampel itu kecil, ya memang kecil, karena akademis tidak bisa diterima ya, tapi ada enggak untuk awal minimalis sebagai catatan, yang tadi sudah membungkakan, menjadi gambaran, menjadi gambaran awal ya. Kemudian yang kedua, bisa enggak kita membuat catatan-catatan penting, meskipun dari data yang sangat minimalis ini, terutama hal terkait respon guru ya, seperti tadi diutakan Bu Ina ya, dari respon guru, karena gurulah pengguna akhir dan utama dari panduan penyayang. Kemudian itu dua hal yang bisa menjadi topik, apakah bisa. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin berpartisipasi. Suara kami cukup jelas ya, Bapak Ibu? Jelas Pak. Alhamdulillah. Mantap. Apalagi habis harapan jelas banget. Pak Sugiman tahu ya, saya harapkan saya yang maksimal, karena harus berkenaan yang jauh. Sehat turisti, sehat turisti, sehat turisti, sehat turisti, sehat turisti, sehat turisti, sehat turisti. Sehat turisti, sehat turisti. Suara dari mana ya? Suara siapa itu? Baik, baik Bapak dan Ibu silakan untuk mengawali diskusi kita, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengawali diskusi kita terkait dengan resum yang tadi sudah di-share. Mungkin dari tadi yang sudah ada dengar suaranya ya, Bu Tias ya? Itu bukan suara saya loh yang berisik. Bukan Pak, saya nggak bawa pasukan, Pak. Puntun, saya ingin, saya tertarik yang diulas Pak Giman tadi mengenai contohnya dinas saja, dinas. Dinas itu kalau di atas kertas dihitung kan hanya 6 persen ya, Pak. Dari seluruh, seluruh ini ya, responden yang 514 hanya terkumpul 29, kurang dari 6 persen. Tetapi yang ingin saya tanyakan, Pak, 6 persen itu dengan sendirinya hanya daerah-daerah satu yang ter-cover internet. Karena dia, link, apa namanya, survei kita kan dikirim via link ya. Artinya kita masih belum ada gambaran daerah-daerah yang belum ada, terfasilitasi internet seperti apa belum ada nih, Pak? Bu Tias, tadi kita sudah share data-data yang dinas, yang sudah nyadi responden, ada capture. Nah, di sini nih, ada tayangan, di situ ada 29 kabupaten itulah yang memberikan respon terhadap instrumen kita. Kalau kita lihat dari data tersebut, dari capture tersebut, ini ya, bahkan yang jauh-jauh ya, seperti sumut itu kan, ada yang Tapanuli Utara, Padang Lawas, itu jauh juga tuh. Jadi artinya itu, artinya berarti tidak ada kaitannya langsung dengan ketersediaan internet. Oh, siap-siap. Berarti, ya, itu berlanjut ke pertanyaan saya berikutnya. Mungkin, meskipun angkanya 6%, kalau memang sudah menggambarkan, apa namanya, ragam ya, ragam kondisi responden, hanya 6% itu mungkin bisa dipakai gitu ya, Pak? Pertanyaan itu bagaimana ya, Bu, ya? Iya, bagaimana bagaimana bagaimana? Ini kan diskusi, jadi silakan saja. Mau benar, tapi. Oke. Ini forum diskusi, nih? Oh, iya, betul. Diskusi ini betul, ya? Jadi, saya pikir enggak, 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 kalau memang sudah mewakili responden, meskipun, ya, abis bagaimana, Pak, kan, tiada rotan, akar pun jadi. Mungkin 6% itu masih bisa dipakai gitu untuk bahan pengolahan, Pak. Oke, terima kasih. Saya tanggapi, Pak, mukti. Ya, siap-siap. Oke. Jadi, saya hitungan saya malah tidak, tidak 29, kok hanya 28. Sehingga responden kita itu tersebar di 16 provinsi, 28 kabupaten, kota. Nah, pertanyaannya Bu Tias tadi, kalaupun 6%, apakah tidak bisa dipakai? Jadi, saya setuju, Prof. Amit, tadi. Berapapun bisa, bisa kita olah, gitu ya. Berapapun bisa kita olah, hanya persoalannya. Jangan sampai, saya setuju karena ini terkait dengan kebijakan. Penelitian kita adalah penelitian kebijakan, karena hasil perbaikan kita nanti adalah lebih pada perbaikan yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pihak, gitu. Jangan sampai nanti rekomendasi kita. Karena kan mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hasil analisis kita nanti akan kita generalisasi untuk perbaikan, gitu. 6 persen, 6 persen, walaupun itu tersebar di 16 provinsi, kemudian tersebar di 28 kabupaten, kota. Hanya saya masih ragu, karena 26 persen itu belum kita rencanakan dari awal, seperti kalau kita kenal kemarin ribut QuickCon dan RealCon itu, karena QuickCon walaupun datanya Rp2.000, dengan RealCon yang datanya Rp32.000, hasilnya akan lebih akurat yang QuickCon yang hanya Rp2.000. Kenapa? Karena Rp2.000 QuickCon itu sudah didesain sedemikian rupa, sehingga misalnya Sumatera itu nanti akan diambil berapa provinsi, berapa kabupaten di Jawa, diambil berapa provinsi, berapa kabupaten, perwakilan di Kalimantan, perwakilan Sulawesi, perwakilan Papua. Dengan demikian itu, walaupun kecil, tetapi itu memang sudah kita desain sedemikian rupa, itu akan mampu menggambarkan yang sebenarnya gitu Bu Dias. Yang kedua, 6 persen ini memang terlalu kecil sebenarnya, dari mencari ukuran, kalaupun itu akan kita tidak sensus, kemudian menjadi sampling, teori siapapun tidak akan bisa menjawab itu, karena itu tadi, karena 514 gitu ya. Kemudian, coba Bu Dias bisa perhatikan, misalnya Jawa Barat, kita tahu kabupaten-kota di Jawa Barat 27, hanya yang masuk Purwakarta. Apakah betul, kalau memang kita itu Purwakarta itu, menggambarkan kondisi yang nyata, yang ada di Jawa Barat. Misalnya Jawa Tengah, 35 kabupaten-kota, hanya satu Soekarjo gitu. Teman-teman di Direkturat, lebih pada menghubungi teman-teman di kabupaten-kota. Sebenarnya kalau urusan kayak gini itu, lebih baik pertemanan daripada persuratan secara formal gitu. Saya kan pernah punya pengalaman, bagaimana mengumpulkan data UASBN waktu itu, Pak Mukti. Sehingga lebih pada pertemanan-pertemanan itu, yang bisa data bisa masuk. sebab kalau kita itu hanya mengandalkan ini surat, itu ya itu tadi kondisinya. Jadi menurut saya, Bu Tia, apapun data yang masuk harus kita analisis. Kita harus kita analisis. Sehingga nanti ada catatan-catatan, kalau memang dari karakteristik 16 provinsi yang sudah masuk, karakteristik 28 kabupaten yang masuk, mungkin nanti bisa kita kelompok-kelompokkan lagi seperti apa kondisi itu gitu. Sehingga saya setuju di dalam kegiatannya, fokus kita di responden yang dari guru dan kepala sekolah, karena itu akan sebagai pelaksana panduan yang mau kita revisi begitu. Sehingga itu yang betul-betul setiap hari dia itu ketemu gitu kan. Kadang orang kan misalnya dinas, apalagi yang namanya sekarang pejabat itu dalam umurnya itu kan, hanya umuran bulan itu belum sampai memahami, ganti, apalagi ini pejabat baru suruh ngisi instrumen seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Om barangnya aja belum tahu kok suruh ngisi. Ini saya kira jadi persoalan. Sehingga gitu, Bu Tia, seberapapun. Sehingga pendekatannya yang disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, data yang masuk kita olah, data yang masuk kita olah, data yang masuk kita olah terus berkembang. Demikian sehingga nanti akan menjadi ideal masukan-masukan dari dinas. Namun demikian tidak berarti kemudian yang penting Kepala Sekolah dan Guru, dinas pendidikan dan pengawas bagian yang tak terpisahkan karena di pembinaannya pada mereka-mereka itu. Itu saya kira Bu Tia. Iya Pak, terima kasih banyak Pak pengarahnya. Soalnya tadi dari resume hasil suruh P kan sudah ada presentasi-presentasinya. Kalau saya membacanya, waduh, saya takutkan nih misalnya ada yang menjawab 80 persen misalnya dari pihak dinas. 80 persen itu kan baru 29 responden, belum 514. Jadi takut nanti keluarnya itu, wah sepertinya sudah misalnya di satu poin apa dinyatakan 80 persen sudah melakukan. Wah jangan-jangan dianggapnya 514 dari seluruh kabupaten kota Indonesia sudah melakukan itu. Cepatnya kenyatanya kan hanya 80 persen dari 29. Iya, betul. Setuju. Sehingga seperti yang disampaikan propamit dari awal, pentingnya identitas seperti berapa banyak responden, N-nya berapa itu penting. Jangan nanti kita akan di presentasi ini nanti akan menipu. Menjebaknya itu. Menipu, menipu. Bukan menjebak, menipu. 100 persen. Oh ternyata hanya 29. Oke, 20 persen. Ternyata hanya 5, gitu. Oke, ya gitu. Iya, Pak. Bukan halusinasi, ya Pak. Iya, enggak. Terus, terkait dengan ini, yang analisis ini, kan kita kelompoknya sekian banyak ini, sehingga ke pembagian kerja atau bagaimana? Kita langsung saja, Bu Tia, karena kan juga waktunya terbatas juga, dan kita langsung saja menuangkan, masukkan-masukan kita di forum ini, langsung mungkin, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan, silakan saja langsung dinyutkan suaranya, langsung sampaikan ke kami, supaya kami semua langsung bisa mendengar. Begitu ya, Bu Tia, siap? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bahwa untuk responden yang terutama dinas itu, memang dari sedikit ya. Kemudian, apakah yang didatanya itu akurat atau tidak? Nah, terkadang dinas itu kan dari beberapa setahuannya. Nah, kemungkinan kalau nantinya akan ada lagi, maka ditunjuk misalnya bagian si kurikulum. Tentunya, mereka akan, apa ya, datanya itu lebih banyak dan lebih akurat. Karena kalau dinas bidang yang lain, itu mungkin mereka belum memahami juga. Kemudian yang dua, saya melihat dari resume itu, dari poin awal sampai 27 ya. Nah, ini yang atas poin 1 sampai 16, itu ternyata untuk respon guru, saya ini melihatnya dari respon guru, bahwa kebanyakan iya. Nah, namun di poin 17 sampai 26 ya, 25. Nah, ini ternyata diimplementasi penilaian itu banyak guru yang tidak menggunakan. Bahkan ini selalu, kadang-kadang tidak pernah. Nah, padahal dari poin 17 sampai 25, inilah yang penting menurut saya, yang diimplementasikan ke dalam kelas. Kemudian hasilnya bisa diolah sebagai rapor. Nah, itu perlu kita cermati. Dan juga di sini, yang untuk D, permasalahan dan pembaharuan penerapan panduan penilaian untuk SJ, ternyata di sini juga sudah dirangkum, bahwa terlalu lumit, terkait keterampilan, pengolahan nilai untuk rapor, dan lain sebagainya. Nah, mohon untuk yang poin 17 sampai 25 ini, nanti kalau bisa lebih difokuskan, karena ini menurut saya yang terpenting untuk guru itu harus bagaimana, dan harus diterapkan di sekolah tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Wayu. Assalamualaikum, Bu. Iya, ini Ibu Sri, ya? Iya, Bu Ine. Assalamualaikum semua. Salam, silakan, Bu Sri. Terima kasih, Bu Ine. Saya setuju dengan para pembicaraan terdahulu, bahwa apa yang didapat dari penyebaran instrumen ini, memang masih kurang representatif, tetapi tadi masukan dari Prof. Hami, dari Pak Sugiman, apapun yang sudah kita dapat sekarang, inilah data awal, yang kemudian kadang-kadang mudah-mudahan akan masuk lagi data-data berikutnya yang akan lebih membantu validitas yang masukkan untuk kita semua. Dari sekian persen, terutama saya sangat, apa namanya, sangat prihatin begitu ya, Bu. dari 514 kabupaten kota, itu dinas berarti 29, ya, dinas pendidikan. Kemudian, yang lebih memperhatinkan saya, ini pengawas juga hanya 69 persen. 69 pengawas maksudnya ya, Bu Ine, atau 69 pengawas dari 69 kabupaten kota, begitu maksudnya, Bu? Belum tentu. Belum tentu juga. Oh, iya, baik. Pokoknya hanya masuk 69. Sementara, para pengawas itu istilahnya yang lebih-lebih paham tentang hal ini, bagaimana membina para kepala sekolah dan guru, digugus binanya, begitu ternyata, sebagai respondennya hanya sekian, begitu. Tetapi, ada guru dan kepala sekolah yang sudah agak lumayan jumlahnya. Kemudian, dari jumlah yang kurang representatif tadi, saya melihat sepintas, barusan setuju dengan Ibu Wahyu, baik-baik,